Assalamualaikum Wr Wb Saya Sidi Ali Tensi Kumbang Insyaallah Presiden Republik Indonesia Muda Saya dan ibunya saya Ibu Rosita Sikumbang Mengucapkan selamat natal buat sodara-sodara Sodara-sodariku Yang beragama Kristen Yang sedang merayakan natal Ya buat Tante Rosni juga Ibu ya Nah ibuku sahabatnya Tante Rosni Kalau Tante Rosni nonton Sekeluarga selamat natal ya Tante Dan seluruh sodari-sodaraku di seluruh Indonesia Dan seluruh dunia yang beragama Kristen Yang merayakan natal Selamat natal Surat Yunus ayat 37 Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya Dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditapkannya Tidak ada keraguan dalamnya Ditulungkan dari Tuhan seluruh alam Jangan lupa baca Al-Quran Rekam posting Berkah insyaAllah Surat Yunus ayat 43 sampai 53 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa minhumma yanzuru ilayka Ilaika afalan tatah Dil umya walauka Nuh la yubsirun Innallaha la yazlimunna Sasyai'awwalakinanna Sa'anfusahum yazlimun Wa yawumayah Syuruhum Ka'ayllam Yalbathu illa Sa'atan minan nahar Riyata'arafuna Baynahum Qad khashirul lazi Nakazzabu Bilikoh Ilai wa ma kanu Muhtadim Wa imma nuriyanna Ka'ba'dul lazi Na'iduhum A'u natawafayanna Ka'fa'ilayna Marji'uhum Thummallahu shahidun Ala Ala Ma Yaf'alun Wa li kulli Ummati Rasulun Fa'izaja A'rasuluhum Qudiya Baynana Baynahum Bil' Isti Wa hum La Yuzlamun Wa yakuluna Mataha Zalwa Wa'adu In kuntum Sadiqin Kula Amliku Linafsi Dharun Wa la Naf'an Illa Ma Shaa'Allah Ma Shaa'Allah Huli Likulli Ummatin Ajalun Iza Jaa' A'ajaluhum Fala Yastak Khirun Saa'atau Wala Yastak Dimun Kul A'ra'aytum In Atakum A'zabuhu Bayatan A'un A'arum Zayas Ta'jilu Min Khul Mujerimun A'thum M'izama Wa'a'a'a'a'amantum Bihi A'ah Bihi A'ah Nawa' Qud Kuntum Bihi Tasta'jilun Thumma Qil Lill Qil Lill Zee Nazalam Zoo U' Azab Al Kuld Hul A'zabal khul dihal tuj'zawna illa bima kuntum taqsibun Wa yastambi'unaka ahakun huwakul iwarai rabbi innahu lahakun wa ma'antum bimujizin Sadaqallahul azim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih Selagi maha penyayang Dan diantara mereka ada yang melihat kepada engkau Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta Walaupun mereka tidak perhatikan Sungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikitpun Tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia Kecuali sesaat saja pada siang hari Pada waktu mereka saling berkenalan Sungguh rugi orang yang menjustakan pertemuan mereka Dan mereka tidak mendapat petunjuk Dan tidak sedikitpun Dan sedikitpun tidak dizolimi Dan mereka mengatakan Bila keadatannya ancaman itu Jika kamu orang-orang yang benar Katakanlah Muhammad Aku tidak kuasa menolakmu dorot Maupun mendatangkan manfaat kepada diriku Kecuali apa yang Allah kehendaki Bagi setiap umat yang punya ajal Batas waktu Apabila ajalnya tiba Mereka tidak dapat meminta penundaan Atau percepatan saat pun Katakanlah Terangkanlah kepada aku Jika datang kepada kamu Siksaannya Pada waktu malam atau siang hari Manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu Kemudian apakah setelah azab itu terjadi Kamu baru mempercayainya Apakah baru sekarang Padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zolim itu Rasakanlah oleh musiksaan yang kekal Kamu tidak diberi balasan Melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan Dan mereka menanyakan kepada Muhammad Benarkah azab yang dijanjikan itu Katakanlah Ya demi Tuhanku Sungguhnya azab itu pasti benar Dan kamu sekali-sekali tidak dapat menghindar Maha benar Allah Dengan segala firmannya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh